ini airnya kalau enggak mendidihkan enggak enak enak bet aku sih belum makan berdua dulu aku sih Halo guys balik lagi dengan aku Sari dari separuh aku lemak jadi kali ini aku nggak sendiri mau makan barang salah satu vlogger terkenal dia sini dong Aduh udah lama kita nggak ketemu terkenal kakak ya ampul kuliner gila terakhir collab sama dia tuh dua tahun lalu sombong banget nggak pernah mau collab jadi kita lagi dimana Fel kita lagi ada di Bogor jalan apa jalan kaya Taman Cimanggu ya gua mau ajak Felix buat makan sotomi mangkohim ini tuh salah satu sotomi yang terenak di Bogor terenak legend ini dari tahun 2005 sih legend apa enggak tuh ya standar lah ya pokoknya kalau udah jam makan siang di sini tuh rame kaya banget dan tahu enggak dia sehari bisa habis seribu mangkuk ini ada apa aja pilihannya bu ini daging salah yang ini urat yang ini kikil saya mau daging deh semuanya daging semuanya daging ya Oh iya selamat menikmati 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 tempat parkir mobil juga oke lah ya bisa beberapa pake nasi Sar cobain pake nasi sotomi tuh pake nasi nikmat banget tau gua gak pernah makan gimana ıyoruz ana korek moc catanya dia, lain sotomi ada satu santan cuman sudah aku makan lain sotomi keselak oh kenapa? biasanya lu yang keselak biasanya lu yang keselak dia keselak beneran aduh ini sih kayaknya keneng kayaknya cuman lu ada apanya sih selalu keselak sebenernya di Bogor banyak tau sotomi bening kayak gini kan Bogor terkenal sama sotomi Bogor ya oh iyalah namanya sotomi Bogor masih ada di Bandung sewek lagi ngelawak ya pokoknya gue kita mau fokus makan dulu ya hmm kalian bisa terus permisi ibu mau tanya ini sotominya sehari bisa habis berapa mangkok? kadang tiga ratu, kadang lima ratus wow banyak banget iya kalau satu minggu lebih banyak bisa seribu ini kayaknya paling banyak dan jualannya pernah berikut seribu mangkok iya kalau satu minggu oh iya 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 ini biasanya emang lihat dagingnya ada apa aja? ada kikil ada daging pala ada urat ada daging khas lokasi ada di mana itu? daerah Taman Cimang bu cuman satu ya di Bogor ya? iya di Bogor cuma satu di Bandung satu oh ada di Bandung ada udah jualan dari tahun berapa? tahun 2005 oh udah lama juga ya? berat ya alhamdulillah awalnya disini ya? iya bukannya dari jam berapa? dari jam 8 sampai jam 6 sore oh gitu kayak kali buka buka insya Allah makasih ibu iya oke guys makasih yang udah pada nonton jangan lupa untuk subscribe, like dan komen youtube anak kuliner dan youtube separoh aku lemak jangan lupa juga untuk follow instagram, tiktok, facebook fanpage separoh aku lemak dan anak kuliner sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya dadah